Halo Earth, welcome back with me and we are the Earth Oke guys, jadi ini gue mau geret setur dikit, tapi temonya hari ini Civic Karena diitung-itung ternyata disini ada 5 Civic gitu Dan ada 2 generasi, 2 generasi yang sama dan 1 generasi yang paling legend Oke, yang pertama ini ada Civic Keboss HSR Kelar di white body, pasang airsus, sekarang lagi di poles Boleh lihat nih, kita lagi di step 1 ya, yaitu compound Jadi ini kita pengen correction dulu, jadi ada cat lama, cat baru Biar sama kita, karena mostly cat baru dan masih ada cat lama sedikit di mobilnya Jadi kita pengen correction dulu Nah ini yang kap mesin kita habis buat sanding, ngilangin orange fill-orange fill yang ada di mobilnya Pasti ini udah kepasang semua ya guys, bumper, kap mesin baru, fender, boiler, airsus, itu kepasang semua Jadi tinggal bagian finishing, tahap finishingnya itu sendiri adalah poles Jadi bisa dilihat ya, hitamnya udah kelam banget Sekelam hidup gue Jadi ini udah lagi poles-poles, seperti biasa suhu poles kita turun tangan Ini kalau buat mobil-mobil bagus aja nih, kalau enggak mah yang enggak sih bercanda Oke Tapi ini yang paling jago udah, mantap Oke, aduh Oke, ini udah kepasang Kita tutup dulu biar gak kotor Ini wingnya udah kepasang juga Dan beres Nah ini versi produk luar Dan ini produk lokalnya nih, body kit dari kita Kita lagi ada juga Civic FC lagi Turbo Civic Turbo FC yang saya add-on lagi Ini yang udah pake add-on kita nih Cuman kebetulan dia mau rubah daktel Jadi dateng sini Dan kemarin habis repair yang depan Karena nabrak kemarin Tapi, wah Cuman letak dikit bawang kemarin Jadi dipasang juga langsung fittingnya langsung perfect lagi Dan ini Civic FC Turbo punya cewek yang Ini gila masih grass banget ya Ini baru banget keluar langsung di modifikitan nih Jadi yang produk kita itu add-on depan Side skirt Ducktail Dan ada add-on belakang Terus, gak lupa juga Ini disematkan juga oleh Artwin Marvel version 2 Yang itu, kalau version 2 itu ada different step ya Jadi 2 step Pendek sama panjang gitu Ini gokil ya Boleh cewek lagi Oke, terus Ini dia, legendnya Civic ST Yang kemarin Baru aja dibahas ya Ini kita lagi rakit dikit lagi Sebelum ke bengkel mesin Karena ini sekarang hari Kamis dan besok Hari Jumat Mobilnya itu mau di towing ke bengkel mesin Jadi ini, kita udah pasang-pasangin semua Kaca samping, kaca belakang Terus ini karet baru nih Bisa dilihat Ini karetnya baru Kemarin nih Orangnya beli baru karet Tinggal nunggu lampu belakang Terus, spion juga udah beli yang Spoon carbon asli, yang blue mirror Blue mirror, untung gak blue film ya Ini nanti diganti Terus, wing ini kita udah keburu chat dulu Wing bawaannya Spoon style gitu Disini Nanti ya kita pasang dulu aja Biar ada rapih mobilnya Tapi dia udah beli Si pengepul mobil punya body kit Yaitu Project J Nah itu lagi OTW Jadi Ya sambil nunggu Pokoknya nih mobil Kemarin ngobrol sih Akhir tahun beres mesinnya Paling lama Karena ini full wire tuck semua Jadi gokil ya Terus, ada lagi Civic FD tergalau di Indonesia What? Kenapa tergalau? Kalau kalian inget Ini kemarin udah full body kit Saber Udah air sas Udah pelek ori tripis Udah segala macem Udah fitment segala macem Nah, tempatnya standarin kan Nah ini dibalikin lagi nih sekarang Air sasnya dipasang lagi Ini air gen 2 point Remote Ini pasang air sas lagi Ini tinggal pasang daleman ya Udah beres Terus Peleknya jadinya pake SSR Type C Bandnya miti Nanti jadi miti bagged Setup Nah yang PR jadi di depan nih Di depan nih masih agak mentok Sama balon Karena balonnya itu sendiri gede ya Bandnya ini juga tebal banget Jadi nanti kita mau ubah lagi dikit Supaya gak mentok ke bagian bandnya gitu Atau mungkin pelgnya ganti aja dik Namanya punya si dik nih Jadi ganti tripis lagi aja Kalau gak SSR gue dibeli aja Iya 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 Gak lalu bisa gak Oke Terus nanti body kita juga diganti lagi Saber gitu Jadi ini project galau banget Tapi ya dipasangin lagi gue seneng sih Tadi nya udah mau dijual mobilnya Cuman gak tau kenasihatan apa Dimodif lagi Gak lalu banget nih enak sumpah Dari zaman Jazz juga begitu tuh Tapi ya tenang Tetep aja kita siap bantu Pasangin lagi semua Karena barangnya juga bolt on Ini sebenernya udah pasang semua Tinggal nunggu bagian depan nih Pelgnya PR banget nih Buat masangnya gitu Jadi ya sudah lah Oke Kayaknya itu semua Civic yang ada disini ya Udah 1,2,3,4 lah Satu lagi Oh iya Ini Hehehe boy Ini Civic juga ya Gue baru inget nih Jadi Ini mobil gue Yang galau banget Ini juga lebih galau dari semua galau Gila gue kangen banget Ini dulu mobil harian gue nih Jadi begini nih Ini rectopnya udah pindah ke BMW Pelgnya gue pindahin ke BMW dulu Karena ini pelgnya gue lagi bangun Pelgnya buat ini Yang pasti tripis lagi Cuman Nanti mungkin beda banget deh Pelg ya Jadi ini lagi nunggu pelg Nunggu atep Nah atep Ini gimana nih Pilar standar Pilar standar Pilar lo standar Pilar pilar Apa sih pilar Pilar standar Pilar standar Pilar standar Pilar standar Pilar standar Pilar standar Pilar 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 Aduh gila Ini gue dulu sayang banget sama mobil ya Kalau gue jadi Kayak begini Tuh Banyak loh guys Tuh Banyak Jadi Ya ini lagi nunggu Karena project kita banyak banget nih Satu, dua Tiga, empat Lima, enam, tujuh Kita lagi ada tujuh project Pengelasan mobil Dan Pokoknya Las-lasan Jadi ini mobil gue Karena mau dipotong abis-abisan Jadi projectnya tunda dulu nih Kita kemarin kan sebenernya udah potong-potong nih Disini nih Makanya ini ya gue bonyokin aja gitu Perlu kita palu aja ya Mobil ya ya Kita palu ini Nah Udah Udah gak standar guys Udah gak standar pilar gue Jadi udah dimodif Pilar nya Ini nama style nya Pilar benyok style Gitu Jadi Udah udah penyok-penyok dikit Udah Sini Kok gue sayang ya Kok gue bego Iya bonyok dong Udah udah nanti kita ketok aja ya Udah udah Jadi gini sebenernya Tadinya sebelum ada challenge Ini mobil tuh udah gue pengen bikin static Gue pengennya bikin kayak mobil static Sebenernya pake pelg-pelg SSR Type C gitu Kalo gak Advan RG Ban Mitty Tapi masih white body gini Dibikin agresif Mitty fitment gitu Pake harian Eh ada challenge tuh Challenge Begini deh akhirnya jogrok lagi Jadi Ya gue lagi nunggu part-partnya juga Terus Ya lagi penuh juga nih di bengkel Jadi ya gak bisa dilanjutin Gitu Cuman yang Kemarin udah ada yang bisa ngebak bener Lebat banget Project apa Project gue Jadi mau diapain aja nih civicnya gitu Cuman Jogrok guys Jadinya sayang banget Ini kalo kalian liat Bisa liat dalemnya nih Udah kayak apaan tau nih Aduh Menyedihkan guys Liat deh dalemnya Untung jog gue Recaro gue udah jual Jadi Ini mobil lama-lama diprotolin Turbonya Audionya kita pindahin BMW juga Jadi BMW gue full spec Ininya sambil nunggu spare Spare sih Tapi Cuman Ya itulah Udah gak kacau Yang terakhir gue sambil nunggu Pasangin speedometer type R Bisa diliat Disini Tulisannya sekarang udah type R Walaupun mobilnya FD2 biasa Tapi ya type R lah speedometernya Mending Terus untuk audio Belum ada perubahan Ini gak tau nih Apa kita perutulin dulu aja ya Hari ini ya Gue sebenernya Lagi nunggu niat sih Ini audio ya Begini gue pengen pindahin ke BMW Karena ini gak bakal Dipake lagi semua Ini bagian belakang Bakal berubah total Jadi gue gak pake Jadi nih pokoknya Aduh Gue sedih sih ini mobil udah sampe Begini dulu bisa gue pake Gue pake pacaran Sekarang pacarnya udah gak punya Mobil ya jogrok Gitu Jadi mungkin gue harus punya pacar dulu Ini mobil gitu Cuman Aduh sayang banget nih BBK Depan belakang udah gak kepake Jadinya Terus ini mesin juga udah kacrut banget Mobil juga jogrok guys Beneran Itu liat deh debunya sudah setebel itu Ini mesin udah kacrut banget Udah kotor banget Ini kalo Sekalian review dikit Ini turbo nya pake Td05 Hybrid Jadi Punya FW9MR Terus Westgate nya gue pake tial Blow off nya pake tial Sisanya custom semua deh Gitu gitu Aduh sayang banget sih Gue sih Apa sambil nunggu gitu Lagi penuh Tapi gue kayak gak ngebayar challenge tadi Tadinya sih gue pengen Pasangin dulu tuh Pelek apapun ada di atas RPF atau apa Tapi gue pengen tutup dulu Gue pasangin shockbiker standar aja Gak usah coil over Gue pake Mobil ya sambil nunggu Ini bengkel Siap ready gitu ya Karena Gue sih gak doang Amit amit itu kosong ya Berarti mobil gue gak bakal kerjain sebenernya ya Mungkin nanti kita selah-selah aja deh ya Nanti kita selah-selah Setelah agak renggang Ini lagi gila Prestorasi banyak banget mobil disini Jadi Yang Ya disini Yang kerjainya cuma 2 orang Untuk restorasi jadi Secara DPR Dan ini Sebenernya banyak banget Yang harus dilakuin Pertama Nanti gue interior Harus dilepas dulu semua Audio lepas Kaca lepas Ini kaca lepas Depan belakang lepas semua Terus Ya gue kan sekalian restorasi juga ya Terus Nanti baru Kita bikin Jig Dari atas Sana kesini Besi lagi Dari sana kesini Kita bikin silang Terus Ya boleh deh guys Tebak lagi aja pokoknya Memang ada yang bener Cuman gue Ya konsepnya udah mateng banget Tinggal dijalanin Ya pasti kita potong Belasin ini nih Hilang semua Ya kalo gagal pun gue udah No offense Gue bikin Jadi pick up aja Mobilnya kalo gagal What? Cuman Ya mudah-mudahan berhasil nih Konsep yang gue Lakuin Pokoknya Ya Ditungguin aja Project kita Challenge 50x kita Tungguin aja Jangan lupa Kita punya 7 instagram Linknya ada disini Jangan lupa juga subscribe Dan jangan lupa Resisten tuh udah keluar Gue udah lemes banget Kalo ngebahasi pick gue lagi nih Jadi Tolong Banget Bantu subscribe Karena Sangat kalo subscribernya Tambah naif Tambah barem-barem Tambah rame Ya gue Gas banget sih Mobil gitu Jadi Tolong komen gas Sampai 20 komen minimal Gue langsung potong Mobilnya besok Oke? Jadi mungkin terdekat topic begini dulu guys Thank you for watching And be the best on earth See you guys Our friends We are We are The next time we go The next time we have We are